Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, dimanapun Anda berada, para sahabat yang saya muliakan Kata Rizki di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 123 kali dalam berbagai bentuk dan turunannya 61 kali dalam bentuk fi'il mandi atau kata kerja Dan 62 kali dalam bentuk kata benda dengan berbagai macam bentuk kata-kata yang berkaitan dengan Rizki itu Ini mengisyaratkan bahwa Rizki memang sama dengan jodoh, sama dengan kematian Memang sudah ada jatahnya, memang sudah ada takdirnya dari Allah SWT Akan tetapi, Rizki kalau kita gambarkan itu laksana pohon, buah Buah ada yang bergelantungan di atas, ada juga yang berjatuhan di bawah Yang berjatuhan di bawah itu adalah Rizki Mutlak Misal, Rizki Mutlak itu kita jalan-jalan, lalu di tengah jalan di traktir teman Lalu kita makan bersama, itu namanya Rizki Mutlak Orang tua meninggal, lalu kita mendapatkan warisan, itu Rizki Mutlak Setiap orang pasti mendapatkannya Akan tetapi, ada Rizki yang di atas yang bergelantungan Itu siapapun boleh mengambil Bahkan orang kafir pun yang beriman, yang tidak beriman akan mendapatkan Rizki itu Makanya semua makhluk pasti ada Rizki-nya Baik itu manusia, baik itu hewan, semua ada Rizki-nya Dan semakin pintar untuk mengambil yang bergelantungan di atas itu Semakin banyak mendapatkannya Dan untuk mengambil itu perlu tangga Tangga untuk mengambil buah yang bergelantungan itu namanya ilmu Siapapun yang mempelajari orang itu beriman atau tidak Percaya Allah atau tidak Pasti akan mendapatkan semakin banyak ilmunya Semakin bisa mengambil banyak itu Bisa menggunakan apa itu, genter atau ganteng atau apapun lah Untuk mengambil buah itu Itu namanya ilmu Tidak pandang bulu itu iman atau enggak Pasti akan mendapatkan namanya Rizki itu Karena sudah dijamin oleh Allah Semakin banyak ilmunya Semakin banyak caranya kita untuk mengambil Rizki Pasti akan mendapatkannya Itu adalah Rizki Oleh karena itu Untuk mendapatkan Rizki itu Kita dituntut utuh ikhtiar Bedanya Bedanya kata kita Orang beriman atau tidak beriman Orang kafir atau muslim Adalah diletak di keberkahannya itu Maka kita dituntut untuk ikhtiar Ikhtiar dituntut Ikhtiar dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kita dalam mencari Rizki Dituntut dengan yang halal Yang halal dan yang baik Oleh karena itu Dalam mencari Rizki Kita harus pandai Untuk mendapatkannya Kita perlu ilmu Kita perlu alat Untuk menggapi Rizki itu Oleh karena itu Kita sebagai muslim Harus pandai-pandai Dalam mendapatkan Rizki Bukan hanya sekedar jumlahnya yang banyak Akan tetapi Bagaimana cara Untuk mendapatkannya Harus dengan yang baik Dengan yang halal Yang toyib Oleh karena itu Kita sebagai muslim Harus menjadi Kualitas kita Dalam mendapatkan Rizki Adalah Untuk mencari sesuatu yang baik Karena keberkahan Sesuatu yang baik Itu akan mendapatkan Suatu sinar Bagi keluarga kita Kalau Rizki itu Yang kita dapatkan Dengan cara yang halal Dan yang baik Dimakan oleh anak Dimakan oleh istri Akan mendapatkan Akan mengakibatkan Suatu yang baik juga Akan mendorong kita Untuk berjalan Kepada yang lurus Untuk satu tujuan itu Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh